Sejumlah persiapan pastinya disiapkan oleh para capres untuk menghadapi debat kelima atau debat pamungkas nanti malam. Dan terdapat 8 tema pemirsa yang menarik yang akan dibahas malam nanti. Lalu pemirsa siapa yang akan jadi juaranya nanti kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik ada Mas Pangi Syarwi Caniago dan jubil TPN ada Mas Aris Setiawan Jodi. Halo selamat siang Mas Pangi dan Mas Aris. Selamat siang. Baik terima kasih telah bergabung bersama kami sebelumnya. Mas Pangi sudah mendengar suara yang mendengar jelas ya Mas Pangi ya. Mas Pangi kalau Mas Pangi lihat sebagai pengamat politik ini akan seperti apa sih performa masing-masing nanti calon presiden apalagi di debat terakhir di pamungkas pada malam nanti ini. Ya suaranya belum dikeluarkan Mas Pangi mohon maaf. Ya debat terakhir ini kan debat pamungkas yang sangat menentukan ya artinya mereka akan mengeluarkan semua jurus. Apakah nanti akan lebih banyak kepada pendalaman gagasan, substansi, PC misi, programatik dan bagaimana. Kemudian juga jangan lupa dalam debat ini juga akan dipersiapkan pasti gimmick ya gimmick politiknya. Yang ketiga juga nanti akan bagaimana mereka mengambil efek underdog efek. Seolah-olah terzolimi, orang empatik, ada yang nanti seolah-olah menangis itu juga akan muncul dalam debat ini. Nah tetapi memang dalam debat kita kadang-kadang yang lebih atensinya lebih tinggi kadang-kadang Indonesia ini karena pendidikan kita itu rata-rata yang kuliah itu baru 12 persen. Tamatan SD itu yang paling dominan sama SLTP. Sehingga memang nanti akan lebih cenderung mereka lebih senang ya persoalan pada gimmick ketimbang pendalaman pada substansi isunya. Jadi ini juga jadi problem kita, tantangan kita, memang challenge kita di situ hari ini. Demografi kita itu persoalan, memang pendidikannya masih rendah seperti itu, pendapatannya rata-rata di bawah 700 ribu, ya kemudian belum dari soal pekerjaan yang masih banyak pengangguran dan seterusnya. Jadi debat kali ini adalah debat pamungkas yang paling ditunggu, cuma seberapa besar pengaruh debat ini terhadap kelompok pemilih kita yang tadi anak kuliahnya baru 12 persen. Pemilih rasionalnya terbatas meskipun pemilih rasional kita angkanya sekarang sudah 60 persen. Yang menjatuhkan prevensi politiknya atas pertimbangan penyampaian visi-visi, programatik, kompetensi, kapasitas, dan soal ideologi dan seterusnya. Meskipun memang juga ada pemilih yang psikologis. Nah pemilih psikologis dalam debat ini juga akan sangat berpengaruh. Bagaimana gimmicknya, bagaimana mereka menyampaikan soal orang untuk mengambil empatik sentimen positif juga akan penting dalam debat kali ini. Baik, sekarang saya akan ke Mas Aris. Mas Aris, lantas untuk persiapan Ganjar sendiri menghadapi debat terakhir seperti apa? Terima kasih, Mbak. Kalau persiapan Mas Ganjar sendiri seperti yang sudah disampaikan Mas Ganjar kemarin di Gelora Bung Karno bahwa dia dan Pak Mahfud sudah berkeliling ke 315 titik. Yang dalam kampanye-nya itu sekaligus untuk menyerap aspirasi masyarakat, menyerap apa yang dibutuhkan masyarakat, yang kemudian itu akan disampaikan sebagai gagasannya ke depan. Tentu saja dengan inline dengan apa yang sudah Mas Ganjar tanangkan dalam program-programnya di bidang kesejahteraan, pendidikan, dan sebagainya. Terkait tema debat terakhir ini. Dan Mas Ganjar konsisten dari debat pertama, debat capres pertama, dan Prof Mahfud tentu saja tidak menampilkan gimmick yang berlebihan, melainkan selalu memberikan edukasi kepada publik dengan data yang sangat valid, kemudian dengan gagasan yang clear dan reliable, saya pikir. Dan Mas Ganjar perlu diingat, Mbak, Mas Ganjar ini satu-satunya calon presiden yang berasal dari keluarga sederhana. Beliau dalam dunia pendidikan bahkan pernah kesulitan membayar biaya kuliah, sehingga beliau harus cuti. Maka dari itu, tercermin dari program-programnya, yaitu misalnya satu keluarga miskin, satu sarjana. Beliau percaya betul, karena sudah mengalami ya, bagaimana kalau dalam sarjana pertama dalam keluarga miskin, itu bisa memutus rantai kemiskinan. Bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, bisa membiayai keluarganya, bahkan membiayai adik-adiknya sekolah. Ini yang sudah dibuktikan oleh Mas Ganjar sendiri sebagai sarjana pertama. Kemudian Mas Ganjar dari Papua hingga Aceh juga, Prof Mahfud itu menyadari betul, bagaimana fasilitas kesehatan itu masyarakat masih tidak mumpuni di pedalaman. Maka dari itu ia mencanangkan program satu desa, satu paskes, satu nakes. Jadi kita berbicara sumber daya manusia, Mas Ganjar ini berbicara tidak hanya gagasan-gagasan saja, tetapi juga berdasarkan kebutuhan masyarakat dan rekam jejaknya. Mas Ganjar dengan prestasinya di Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling baik penurunan tingkat kemiskinannya seluruh Indonesia. Mas Ganjar menurunkan hampir 1 juta keluarga miskin di Jawa Tengah dengan APBD yang bisa dikatakan paling rendah dibandingkan provinsi besar lainnya, di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, DKI, dan Jawa Timur. Artinya Mas Ganjar sudah sangat terkait dengan tema debat terakhir ini. Oke, baik. Tadi kata Mas Aris akan mengurangi gimmick. Nah kita ke Mas Pangil lagi. Mas Pangil nih, jadi di debat terakhir ini apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di debat terakhir kali ini sebagai debat penentu? Ya saya merasakan nanti ada yang calon presiden memang tidak terlalu percaya diri untuk bicara program, ya bicara tentang narasi-narasi capaian dan apa yang sudah mereka lakukan. Mungkin mereka lebih tertarik bagaimana ya mengambil empatik, sentimen, akan bermain pada gimmick saja. Karena mereka tahu betul bahwa kadang-kadang persoalan program, ya isu kebijakan-kebijakan, karena memang penonton, memang menonton debat itu kan tidak terlalu besar juga. Maka nanti platform digital akan menyebar ya semua apa yang mereka sampaikan, pikiran yang mereka sampaikan, itu akan sampai ke publik lewat platform digital dan apalagi genzi millennial kita hari ini 56 persen. Mereka itu artinya pemilih yang sangat kritis, yang sangat rasional, yang tidak mudah terpengaruh oleh food buying atau money politik, tidak mudah terpengaruh oleh istilahnya isu-isu yang identitas, tidak mudah terpengaruh oleh BLT atau Raskin atau Bansos, mereka, prevensi politiknya cukup memadai. Nah apa yang boleh, apa yang tidak. Kan selama ini selalu mengatakan bahwa boleh serang pikirannya, serang gagasannya, serang idenya, sampaikan, keluarkan pikiran, tanding pikiran, tanding gagasan. Tapi ada juga calon presiden nggak terlalu percaya diri dengan itu, karena mengatakan orang Indonesia itu nggak mau berberat-berat pikirannya, nggak mau bicara-bicara yang isu-isu langitan, ada juga. Sehingga mereka sangat percaya diri dengan Raskinnya, Bansosnya, BLT-nya, masyarakat lebih cenderung, lebih fair, maksudnya atensinya lebih tinggi ke situ ketimbang debat. Bahkan dianggap debat itu pengaruhnya hanya 5-10 persen, jadi nggak terlalu menjadi atensi perhatian mereka. Cuma memang menyerang secara personal, mendongkret secara personal, itu memang ada problem di situ. Sebenarnya dalam tarung bebas ini kita kan ingin debat, ini memang debat yang milik rakyatnya, tidak terlalu banyak aturan, tata tetip, rambu-rambu, artinya biar sajalah mereka berdebat, meskipun isunya terlalu besar dan banyak ya, isu-isu pendidikan, kesejahteraan, isu apa namanya, penganggap, pekerjaan, dan banyak. Terlalu banyak isu, jadi, hilangkan fokus, dan ini juga debat tidak akan menggali terlalu dalam, ini hanya akan banyak terjadi gimmick. Baik, baik, terima kasih banyak Mas Pange dan Mas Aris, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Aini Siang, dan semoga untuk debat terakhir ini, para capres ini benar-benar memaparkan sisi misinya, terhadap ke-8 emang malam nanti. Tapi kembali lagi nih, untuk para masyarakat tidak boleh saling berdebat ya, cukup presidennya yang saling berdebat. Terima kasih banyak Mas Pange dan Mas Aris. Terima kasih.